Nah guys, ini saya mau tutorial cara rawatan harian burung kecil Karena rawatan harian burung kecil itu susah-susah gampang Susahnya ya dalam arti namanya burung kecil itu wajib menggunakan proteinnya Terus yang kedua, dia juga harus Satu sih, yang utama sih, satu harus kena kulit Kalau pagi itu wajib menggunakan ulet gompong itu harus benar-benar wajib ya Kalau lebih adanya kropong lebih kurus Ini cara rawatan harian Cara rawatan harian ngasih makan burung kecil Rawatannya seperti apa Dari bahan sampai ngepur gitu guys Dari bahan mulai ngepur Nah rawatan hariannya mau diunjukin dari kios Kalau mau dipakai munggo, kalau enggak ya enggak apa-apa guys Tetapi jangan lupa subscribe guys Ini rawatannya guys Ini kita disini punya Ini dari bahan saya miaranya guys Ini tadinya jenggot balap Jenggot balap itu Jangan lupa Nah ini harianya itu Harianya itu Dulu pakainya pisang Nah sekarang udah makan pur total Enggak pakai pisang sama sekali Tinggal purung gedenya doang Kalau yang burung makan pisang Kalau pengen cepat makan pur itu Dia purnya itu dicampur sama pisangnya Dikasih ke atasnya guys Dikasih ke atasnya Biar dia cepat makan pur Pur total Kalau purnya makanya pisang Ini kayak gini kan jenggot balap nih Tadinya kan cuma makan pisang luang Nah gitu guys Tadi makan pisang doang sekarang udah ngepalkan pur total Terus air wajib diganti setiap pagi guys Air itu wajib diganti setiap pagi Ini kayak gini air Harus wajib diganti setiap pagi Nah ini kayak gini nih Ini ada teredekan hutan Ini disini kita punya teredekan hutan Ini disini ada pur malau Sama ulet hongkong Nah ulet hongkong ini fungsinya Ya dia proteinnya dari ulet hongkong Kalau ada krokus lebih bagus Cuman kalau saya kan kiosk Makanya pakainya ulet biar hemat Nah ini pur leopat Kalau udah makan pur kayak gini Purnya jangan banyak-banyak guys Kecuali bahan baru uletnya banyakin Kalau udah ngapur kayak gini Purnya banyakin uletnya sedikit aja Ini contohnya nih guys Kalau burung-burung kecil itu wajib Hariannya ngasih makan ulet setiap pagi itu wajib Karena biar dia nggak urus Gitu loh Ya itu proteinnya juga banyak juga kan di ulet Nah uletnya sedikit aja segini guys Nah uletnya segini aja Nggak usah banyak-banyak Terus yang kedua airnya juga tiap hari diganti Simpel guys Saktunya Miara burung itu sangat simpel Yang penting kita Gimana cara dia maunya Maunya itu burung Maunya hariannya seperti apa gitu Jangan terlalu dipaksakan burung Namanya barang burungnya Makan Dia mengikuti arah mainnya dia Dia maunya apa hariannya Gitu guys Nah disini kita punya beranjangan Beranjangan hari ini saya Nggak pakai Nggak pakai ini guys Nggak pakai Pempan kenari ya Nggak pakai ya Kita pakenya cuma kurmalo doang Nggak mau ulet Terus jemurnya juga Setiap hari Kalau beranjangan Masalahnya kalau jemurnya Setiap hari itu Karena Biar dia Kan dia Tujuknya ada tempat Manas guys Gitu loh Yang saya cepat Gakot juga Terus seharian juga Air harus wajib diganti Simpel Tapi alhamdulillah Terus di sini Kita punya platuk beras Nah platuk beras ini Ya fungsinya Fungsinya Buat isian murah Platuk beras Sama simpel Piarannya Nanti Faktitasi ulet Sama juga Metodenya Begitu juga guys Metodenya Cuma ulet Sama airnya Diganti Cuman Kalau burung-burung bahan Leopat Pertama leopat Terus yang kedua Ulet banyakin Airnya setiap hari Ganti Kalau tidak perlu Dikrodong Hariannya Jangan dibuka-buka dulu Kalau dia Selama belum makan pur Kalau udah makan pur Baru kita main jemur Main jemur Main Mandiin Gitu Kalau udah makan pur Kalau udah rawatan-rawatan Kayak gini Niara-niara burung kecil Rawatan hariannya Begini doang guys Nah dia akan langsung makan uletnya Dia langsung makan uletnya Nah ini ada seridit guys Ini Seridit ini saya piara dari bahan Dari makannya pisang Pisang doang Sekarang makan ulet doang Caranya gimana sih bos Kan biasanya Seridit kan makannya pisang doang Kok bisa sampai makan ulet Nah kalau masih bahan itu Posisi pisangnya itu Kalau masih bahan itu Posisi pisangnya itu Jangan dipisah Dicampur jadi satu Gitu loh Kalau dia dicampur jadi satu Insya Allah Ngekuri apa Makan uletnya cepat Tapi kalau dipisah Makan uletnya lama Nah sekarang kan udah makan ulet total Baru kita kasih ulet doang aja Gitu guys Ya Videonya ala kadar ya guys Adanya cuma begini doang Videonya Nah kalau udah makan Purtout Makan kayak gini nih Itu udah sangat simple guys Kalau udah ramatan kayak gini Itu udah tinggal ngeramat doang Tapi kalau masih bahan Campur sama pisangnya Air harus ganti juga setiap harinya Nah ini ada ciblek semi Rawatan cara harian ciblek semi Dari bahan Ini saya beli bahan Beli bahan saya purin sendiri Ini bahannya dulu saya beli Dua puluh lima ribu Karena udah ngepur Saya jualnya seratus Sampai puluh guys Anjar untung Walaupun gede untungnya Karena puluhannya banyak guys Buat bayar air Listrik Makanya jualnya Gemahal dikit Karena udah ngepur total Ini saya piara dari Ini saya piara dari Bahan total Ngepurinya gimana sih mas Kalau ciblek bahan kan Gampang banget mati Intinya disendiriin Disendiriin hariannya Kondisi masih bahan Puluh krodong Kasih ulet Secukupnya ntar Kasih ulet secukupnya Kasih krokos secukupnya Udah banyak-banyak Sedikit-sedikit aja Krodong pul Pagi ditengok Jangan sore ini dikasih makan lagi Pagi ditengok Kasih begitu lagi Selama burung itu Masih bahan Selama burung itu masih bahan Terus Motebenya terus Tapi kalau udah makan pur Nah baru kita main harian Hariannya ya kasih tetap Moteben saya tadi Lebih bagusnya sih Kalau ciblek saya kasih jangrek ya Cuma karena di kiosk Kayak kasihnya ulet Ulet tamak pur lang Ini rawatan harian saya Tetap burungnya bunyi Cuma lebih bagusnya sih Kasih keroto hariannya Kalau pengen kacor Air wajib dikasih Kalau ciblek seming Itu kalau harian Kalau hariannya Tapi kalau bahannya Masa dunia Begitu aja guys Sama Terus Rambatan Doremon Rambatan Doremon Kalau biar dari bahan Gimana sih om Biar ngepur Kalau rambatan Doremon Kalau biar cepat ngepur Itu hariannya Leopat Leopat Terus Pula Pula sesetukupnya Kalau rambatan Doremon Kalau rambatan Doremon Lebih mudah guys Ngepurinya Karena dia burungnya Sangat rangkus ya guys Kalau rambatan Doremon Sangat simpel Paling hari aja begini guys Kalau bahan pun begini aja guys Gak usah pakai dikrodong-krodong Gak usah pakai dikrodong-krodong Kalau rambatan Doremon Cepat ngepur ya Kalau rambatan Doremon Gak sampai 2 hari 3 hari Gak ngepur Kalau saya ya Terus air juga wajib Terutama itu air Ganti guys Sumber hidupnya burung itu Dari air guys Bukan dari pakan Kalau kata saya Kalau udah makan pur ya Sumber hidupnya burung itu Dari air Karena air itu Sangat penting Air itu sangat penting Buat dia Ya namanya Buat badan Buat itu Air harus bersih terus Kalau air udah kondisi kayak gini Itu udah bau banget guys Air kalau udah kondisi kayak gini Itu udah bau-bau banget Harus diganti airnya Wajib kalau air itu Wajib diganti Kalau buat Semua burung anda Semua burung kecil Burung gede Air itu paling penting Fungsinya air itu disitu guys Fungsinya air itu disitu Nah guys Ini disini kita juga punya burung bahan Ini kalau ini bahan Masih bahannya guys Kita punya perenjak Nomur Ciblet alang-alang Cipol Jailot mini Perenjak petina Ciblet alang-alang lagi Kalau ini khusus bahanan guys Kalau khusus bahanan Kita sampel aja guys Ngasih makannya guys Ini disini ada pur Nanti kita ganti aja ya purnya Nah disini ada pur Nah ini contoh Kalau buat burung bahan guys Kalau mas Saya beli cipol Saya beli Burung-burung kecil Kalau cepet matinya Kenapa sih mas Metodenya aja mas yang salah Yang penting hariannya itu Burung full Tenang Jangan terlalu Stress lah Intinya jangan Jangan stress Ketingkatan hidup burung itu Jangan Tingkat hidupnya burung itu Dari stress guys Kalau dia udah stress Pasti mati guys Ya gini caranya guys Ini kita punya pur leopat 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 Leopatin jangan banyak-banyak Kulutnya banyakin guys Leopatnya jangan banyak-banyak Kulutnya banyakin Kalau bulat burung bahan Banyakin begini Nah porsinya kayak gini Terus kita aduk aja Begini guys Ini udah paling simple kayak gini Nah terus AF juga wajib tiap hari kita ganti Nah kalau udah satu minggu Atau lima hari Dia udah mau makan pur guys Tapi kalau udah mau makan pur Uletnya sedikit aja Purnya banyakin Gitu Purnya banyakin Karena biar dia makan pur Gitu loh Kalau udah satu minggu Uletnya banyakin Eh purnya banyakin Uletnya sedikitin Baru pindahin kandang gede Kalau buat burung bahan itu Harus pakai kandang kecil dulu guys Kok pakai kandang burung kecil dulu Biar gak stress Kalau udah stress burung Pasti mati Nah gini guys Ini kuncinya buat Kandang segini ini Dia biar gak stress guys Dia biar fokus keempan Biar gak terlalu loncat-loncat Biar fokus keempan guys Kalau udah fokus keempan Insya Allah dia cepat Makan purnya Nah gitu guys Ya paling sekian aja Dari kiosk bulung alam gila Tutorial cara Mekurin burung-burung kecil ya Sekian aja Dari kiosk bulung alam gila Tapi jangan lupa Subscribe dan like ya guys Dan tolong diberikan Sekian aja Dari kiosk bulung alam gila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa